Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdolussolati Wa atamu taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin Imamil anbiya'i wal mursalin Wasayyidil gurri al muhajjalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Watabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'du fa ya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal mutaqun Hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah Saat ini kita dipertemukan kembali Dengan petunjuknya Dengan taufiknya Yang mudah-mudahan Dibarungi dengan ritonya dan cintanya Dibarungi dengan kasih sayangnya dan ampunannya Karena tidak semua takdir Allah Dibarungi dengan cinta Tidak semua takdir Allah Dibarungi dengan ritonya Takdir Allah itu Kepada manusia Malah kebanyakannya Dibarungi dengan Murkanya Dibarungi dengan Ancamannya Apa Buktinya dalilnya Buktinya Kebanyakannya manusia itu Yang kufur kepada Allah Kebanyakannya Bang sajin juga Yang kufur kepada Allah Kehidupannya di dunia Semua ditakdirkan oleh Allah Dikondisikan oleh Allah Yang beriman dan yang kafir Semua ditakdirkan oleh Allah Bukan cuma Ditakdirkan Kehidupannya saja Bukan cuma ditakdirkan Rizkinya saja Bukan cuma ditakdirkan Jodohnya saja Tapi segala sesuatunya Ciptaan Allah itu Ditakdirkan oleh Allah Baik manusia Maupun Jin Setan Malaikat Hatta Semua Benda-benda mati Sekalipun Yang Menurut Hukum kita Tak hidup Tapi kalau Menurut Allah Semuanya Berbicara Kepada Allah Semua makhluk Bertasbih Kepada Allah Semua makhluk Mengerti Kepada Allah Dan Bumi Langit Surga Neraka Jadi Berbicara mereka Kepada Allah Dengan Bahasa mereka Tanah Berbicara Dengan Bahasanya Air Berbicara Dengan Bahasanya Api Berbicara Dengan Bahasanya Allah Allah Namun Ketika Dinisbatkan Kepada Kebiasaan Kita Manusia Dan Makhluk-makhluk Allah Yang Lainnya Yang Bisa Berbicara Ya Istilah Bahasa Arab Disebut Yang Natik Natik Itu Yang Bisa Berbicara Nah Maka Mereka Itu Adalah Makhluk Yang Tak Hidup Ada Makhluk Hidup Juga Yang Tidak Bisa Berbicara Yang Dimaksud Tidak Bisa Berbicara Bahasa Kita Seperti Binatang Tapi Mereka Juga Berbicara Berkomunikasi Dengan Bahasa Mereka Maksud Natik Bahwa Al-Insan Hayawan Natik Dan Jin Juga Termasuk Hayawan Natik Malaikat Juga Termasuk Hayawan Natik Hayawan Hayawan Itu Makhluk Hidup Bukan Hewan Yang Dimaksud Oleh Istilah Umum Kalau Hewan Yang Dimaksud Oleh Istilah Umum Kan Binatang Padahal Makna Hewan Menurut Sisi Bahasa Adalah Makhluk Hidup Malaikat Juga Hayawan Sama Setan Hayawan Sama Malaikat Natik Berbicara Setan Natik Jin Natik Bagaimana Kalau Binatang Kalau Menurut Melihat Dari Kebiasaan Natik Nya Manusia Maka Binatang Itu Bernatik Tidak Berbicara Tapi Kalau Menurut Alam Mereka Mereka Biasa Berkomunikasi Satu Sama Lainnya Namun Sesuai Dengan Adatnya Sesuai Dengan Kebiasaannya Semuanya Ditakdirkan Oleh Allah Keberadaannya Di Alam Wujud Dari Ma'dum Dari Adam Apa Adam Adam itu Tidak ada Sama Sekali Kalau yang Tidak ada Sama Sekali Namanya Adam Bukan Bukan Tapi Pakai A'in Adam Seperti Seluruh Makhluk Allah Ciptaan Allah Asal Mulanya Adam Jadi Jadi kalau Asal Mulanya Adam Berarti Wujudnya Baru Dan Dan yang Adam Lalu Lalu bisa Jadi Wujud Tidak Bisa Mereka Mewujudkan Sendirinya Setiap Setiap Yang Adam Menurut Hukum Akal Kan Jika Yang Adam Itu Lalu Wujud Maka Wujudnya Pasti Ada Yang Mewujudkan Bahasa Adam Dan Bahasa Gaib Itu Tidak Sama Kalau Gaib Itu Ada Kan Kalau Gaib Itu Wujud Ada Wujud Pahami Cuma Gaib Ini Nisbiah Artinya Apa Bahasa Yang Dinisbatkan Kepada Alat Penemu Apa Apa diantara Alat Penemu Alat Penemu Itu Mata Kalau Bahasa Arab Arab Alat Alat Penemu Itu Idrok Mata Alat Penemu Telinga Alat Penemu Hidu Alat Penemu Lidah Alat Penemu Terus Rabak Juga Juga Dengan Alat Penemu Ini Alat Penemu Ini Alat Penemu Yang Dohir Ada Lagi Alat Penemu Yang Allah Ciptakan Tapi Gaib Tidak Kelihatan Wujud Ada Namun Goib Apa Akal Allah Ciptakan Alat Penemu Yang Goib Yaitu Akal Dan Keberadaan Akal Disepakati Oleh Semua Manusia Yang Berakal Bahwa Akal Itu Ada Ada Yakin Yakin Kamu Lihat Akal Tidak Kamu Dengar Tidak Kamu Cium Tidak Kamu Rasa Dengan Lidahmu Tidak Kamu Rabak Tidak Tapi Ada 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 Itu Bahasa Arabnya Adalah Wujud Tapi Wujud Akal Itu Goib Kan Paham Dan Banyak Yang Goib Tapi Wujud Di Sekitar Kita Yang Diakini Oleh Semua Manusia Kan Diantaranya Apa Ruh Nyawa Semua Sepakat Bahwa pada diri Makhluk hidup itu Ada nyawa Ketika Ketika nyawa Keluar Maka Jasadnya Menjadi Bangkai Menjadi Mayit Ada lagi Banyak Sekali Yang disebut Diakini Ada Tapi Goib Seperti Aroma Yang Ditemukan Oleh Hidung Ini Hidung Ini Alat Penemu Aroma Ada Bau Macem Macem Bau Juga Ada Wangi Macem Macem Hidung Ini Bisa Tau Hidung Bisa Meng Hidrok Bisa Menemukan Aroma Macem Macem Ada Aroma 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 Ada Yakin Bisa Kamu Merabahnya Bisa Kamu Melihatnya Mana Aroma Kentut Mana Aroma Mawar 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 Gak 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 Kedengaran Tidak Aroma Oleh Telingamu Tidak Terasa Gak Aroma Oleh Lidahmu Tidak Teraba Gak Aroma Oleh Tanganmu Tidak Juga Tapi Ada Ada Wujud Yang Goib Lalu Suara Suara Bisa Tertangkap Bisa Diketahui Oleh Telinga Allah Ciptakan Telinga Alat Idrok Alat Penemu Suara Kan Suara Yang Enak Gitu Kan Suara Yang Tidak Enak Suara Yang Menyenangkan Yang Menyakitkan Suara Yang Di Dalamnya Ada Pengetahuan Ada Dari Suara Suara Yang Di Dalamnya Ada Kesalahan Itu Suara Kan Suara Yang Lahir Dari Mulut Seseorang Yang Yang Dalam Suara Itu Kadang Ada Pengetahuan Yang Agung Kadang Ada Pengetahuan Tidak Agung Menurut Allah Tapi Pengetahuan Ini Baik Kadang Ada Pengetahuan Yang Ini Merupakan Kesesatan Yang Dimurkahi Oleh Allah Dalam Suara Itu Kadang Ada Pengetahuan Kan Ini Yang Dapat Mencelakakan Itu Suara Macem Macem Maknanya Ya Yang Lahir Dari Suara Tersebut Allah Kelihatan Suara Oleh Mata Enggak Tapi Yakin Ada Yakin Wujud Tercium Suara Itu Oleh Hidu Tidak Terasa Suara Itu Oleh Lidah Tidak Terabak Suara Itu Oleh Tangan Tidak Nah InsyaAllah Tuh Suara Itu Hanya Bisa Ditemukan Oleh Apa Oleh Telinga Seperti aroma Hanya Bisa Ditemukan Oleh Hidu Yang Merasa Yakin Kepada Keberadaan Suara Hanya Telinga Yang Lainya Menjadi Ikut Yakin Karena Taklit Percaya Penuh Kepada Penemuan Telinga Yang Merasa Yakin Kepada Adanya Aroma Adalah Hidu Ada pun Alat Penemu Yang Lain Bisa Merasa Yakin Karena Percaya Kepada Penemuan Apa Penemuan Hidu Begitu Pula Lidah 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 Oleh Allah Dikasih Kemampuan Untuk Bisa Menemukan Rasa Ada Manis Ada Asin Ada Asen Dan Sebagainya Ada Pahit Rasa Ini Ada Ada Tapi Tanyakan Sama Hidung Ditemukan Oleh Hidung Tidak Tidak Tanyakan Sama Tangan Ditemukan Oleh Tangan Tidak Tanyakan Sama Mata Ditemukan Oleh Mata Tidak Tidak Tapi Yakin Ada Yakin Ada Mana Alat Penemu Yang sesungguhnya Dia yakin 100% Adalah Lidah Yang lainnya Merasa yakin Karena Apa Percaya Kepada Lidahnya Dan Percaya Kepada Lidahnya Ini semuanya Sudah Punya Kemampuan Dari Allah Ta'ala Dan Ingat Dalam Bidangnya Masing-masing Ini Pelajaran Bagi kita Bahwa kita Harus Percaya Kepada Siapapun Orang Kan Yang Ahli Di Bidangnya Dan Kita Harus Bertanya Dalam Masalah Apapun Kan Ingat Kepada Orang Yang ahli Di Bidangnya Seperti Halnya Alat-alat Penemu Dalam Tubuh Kita Ini Banyak Sebetulnya Namun Setiap Alat Penemu Itu Oleh Allah Dikasih Keahlian Di Bidang Masing-masing Lalu Yang lainnya Bagaimana Satu sama lain Harus Saling Percaya Satu sama lain Harus Saling Percaya Dan Kita Semuanya Mengalaminya Ini Pelajaran Dalam Kehidupan Kalau Menyerahkan Urusan Masalah Yang berkaitan Dengan aroma Kepada Telinga Tunggu Kehancuran Kenapa Bukan Ahlinya Kalau Ada Permasalahan Yang berhubungan Dengan suara Lalu Ditanyakan Kepada Hidung Tunggu Kiamat Kenapa Hidung Bukan Ahlinya Masya Allah Semuanya Pada Punya Kemampuan Masing-masing Lalu Mata Dia Punya Kemampuan Apa Menemukan Yang Berjirim Ingat Menemukan Yang Berjirim Segala Jirim Hanya Bisa Ditemukan Oleh Mata Telinga Tidak Bisa Menemukannya Hidung Tidak Bisa Menemukan Jirim Kan Ingat Hanya Bisa Ditemukan Oleh Mata Bentuk Bentuk Bentuknya Kan Warna Warnanya Kelihatan Oleh Mata Ketahuan Oleh Mata Bagaimana Bentuk Bambu Ini Tanyakan Sama Telinga Tanyakan Sama Hidung Tidak Tau Harus Ditanyakan Sama Apa Sama Mata Faham Yoleh Kita Dan Mata Punya Kekhususan Kan Bisa Melihat Warna Dimana Tangan Ini Bisa Merabak Kan Tangan Tangan Bisa Merabak Yang Kasar Kasar Artinya Ada Jirim Yang Kasar Tapi Tangan Ini Tidak Bisa Merabak Warna Tangan Ini Bisa Mengetahui Bentuk Gitu Kan Tapi Tangan Ini Tidak Akan Mengetahui Jenis 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 Apa Ini Ini Bentuknya Bulat Jadi Ada Kekhususan Masing Masing Nah Faham Ya oleh Kita Semua Allah Allah Setiap Alat Penemu Ini Ada Ada Yang Ditemukan Oleh Dia Masing Masing Itu Kan Yang Wujud Dohir Menurutnya Ada Yang Ada Tapi Goib Menurutnya Seperti Seperti Yang Tadi Bahwa Aroma Itu Kan Dohir Menurut Hidung Kalau Menurut Hukum Hidung Aroma Itu Dohir Tapi Menurut Mata Aroma Itu Goib Menurut Telinga Aroma Goib Tapi Ada Wujud Tapi Goib Menurut Lidah Goib Rasa Kalau Menurut Lidah Wujud Dohir Tapi Kalau Menurut Hidung Mata Telinga Dan Perabaan Goib Tapi Wujud Ada Namun Goib Fahami Jadi Dohir Itu Yang Bisa Diketahui Ingat Wujud Dohir Itu Oleh Alat Penemu Di Bidangnya Ada Pun Di Luar Bidangnya Hanya Bisa Mempercayai Kepada Keberadaannya Tapi Tidak Akan Bisa Menemukannya Percaya Kepada Wujudnya Namun Tidak Akan Bisa Menemukan Ya Wujud Tersebut Secara Dohir Tidak Akan Bisa Fahami Dengar Dengar Dulu Adhan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Al-A'in Allah Al-A'in Al-A'in Allah Al-A'in Muhammad Al-Asulullah Al-A'in salu ya kalau telah selamat menikmati selamat menikmati akal juga ini alat penemu seperti halnya mata, telinga, hidung, alat penemu tapi alat penemu ini tidak kelihatan tidak ditemukan oleh semua panca indera tidak, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar hidung tidak mencium, itu kan? lisan tidak merasa, tangan tidak merabak kepada akal itu tapi semua yakin kepada keberadaan akal? yakin akal ini dikasih kemampuan oleh Allah untuk menemukan segala yang berkaitan dengan akal segala yang berkaitan dengan pemikiran sehingga akal bisa mengetahui kebenaran akal bisa mengetahui kebatilan akal bisa mengetahui dan kebaikan dan keburukan akal bisa mengetahui kepada kemuliaan dan kehinaan akal bisa mengetahui kepada keberuntungan dan akal bisa mengetahui kepada kerugian dan akal bisa mengetahui kepada segala faktor penyebabnya termasuk kepada keselamatan dengan faktor penyebabnya kebahagiaan dengan faktor penyebabnya dan kecelakaan dengan faktor penyebabnya yang mana kemampuan akal ini tidak bisa terkejar oleh kemampuan panca indera yang semua panca indera ini begitu hebat kemampuannya tapi ketika dikolektifkan, digabungkan semua kemampuan panca indera ini lalu dinisbatkan kepada kemampuan akal tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya Allah 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 maka hifdul akli menjaga akal yang mana agama diturunkan diantaranya untuk menjaga akal ini ini jauh lebih penting kewajibannya lebih ketimbang menjaga jasad menjaga diri faham agama diturunkan untuk menjaga diri kita supaya supaya selamat supaya sehat supaya kuat jangan sampai rusak diri kita ini sehingga segala hal yang merusak diri kalau berwudu saja dengan air yang terlalu panas yang nantinya akan lambat laut lambat laut merusak kulit kita oh itu tidak boleh dalam ajaran agama tidak boleh terlalu dingin tidak boleh harus dijaga dari segala hal yang merusak hata merusak kulitnya merusak bulunya merusak semua gota tubuh kita ini merusak mata merusak telinga iya segala yang merusak tidak boleh digarang dan ini larangan agama larangan keras kalau perusakannya kalau merusaknya sifatnya saat itu terjadi kan maka hukumnya haram seperti dengan wudu dan seperti wudu dengan air panas yang saat itu kulit kita itu rusak saat itu nah itu bukan makruh lagi haram walaupun tidak mematikan walaupun tidak mematikan karena ajaran Islam diturunkan justru untuk menjaga supaya diri ini terjaga utuh selamat sehat kuat itulah ajaran Islam bukan berarti kita tidak mungkin sakit bukan bukan berarti kita tidak mungkin celaka dalam beragama ini bukan bukan berarti kita tidak mungkin mati dengan beragama ini bukan fahami namun jangan sampai terjadi kerusakan sampai kematian itu dengan pekerjaan kita yang menjadi sebabnya jangan itu para rasul juga terkena sakit kan hata rasulullah s.a.w. tapi kan bukan karena melakukan faktor penyebab yang menjadikan dirinya sakit fahami yang penting jangan melakukan kesalahannya itu yang menjadi poin penting dan longsor mungkin saja terjadi sehingga menimpa orang-orang tapi jangan sampai longsornya tanah ini dikarenakan ada sebab faktor penyebab dari pekerjaan kita manusia dimana pohon-pohonannya yang besar lalu ditebang oleh kita ya dimana tanahnya itu tebing ya lalu ditebang pohon-pohonnya nah ini yang menjadi sebab ini nah ini yang akan dipertanyakan nanti yaum al-qiyamah oleh Allah ini yang akan menjadi siksa itu itulah menggarap faktor penyebab kerusakan soal rusaknya rusaknya tanpa faktor penyebab kita manusia kan mungkin terjadi mungkin saja terjadi tidak masalah kan tidak masalah yang menjadi masalah itu adalah ketika kita menggarap faktor penyebab kerusakannya faktor penyebab sakitnya kan kita seenaknya melemparkan ada sampah apa-apa kesolokan kan lalu akhirnya mempat lalu akhirnya akhirnya ke jalan akhirnya menggenang akhirnya menjadi penyakit menjadi sarang nyamuk dan sebagainya tuh bisa menjadi banjir ke rumah-rumah kita atau rumah-rumah yang lain bisa juga mengakibatkan longsor ketika tanah ini tidak mampu menerima aliran air yang begitu besar nah ini yang menjadi masalahnya maka ajaran Islam itu ajaran salam selamat bagaimana kita bisa selamat bagaimana kita bisa menyelamatkan yang lain menyelamatkan lingkungan hata binatang pun selamat lingkungan juga selamat jangan sampai ada longsor jangan sampai ada banjir jangan sampai ada dan sebagainya karena faktor penyebabnya adalah kita menggarap faktor penyebab kecelakaan tersebut Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nah ini diketahui orang akal segala faktor keselamatan faktor kecelakaan faktor kemuliaan faktor kehinaan faktor kebahagiaan faktor kesedihan faktor keuntungan faktor kerugian semuanya diketahui akal dan akal ini punya keistimewaan dari Allah dikasih kemampuan untuk bisa mengenal Allah untuk bisa mengenal Allah Allah sebagai Tuhan yang hak tidak bisa ditemukan oleh mata semata tidak bisa ditemukan oleh telinga semata tidak bisa ditemukan oleh hidung dan oleh kan lidah tidak tidak bisa ditemukan keberadaan Allah yang menciptakan alam semesta yang mengaturnya yang mengurusnya yang merajainya hanya bisa diketahui oleh akal maka menurut akal Allah itu tidak goib kan menurut akal Allah itu tidak goib fahami hayati Allah itu wujud dohir bahkan adhar lebih dohir tidak ada wujud yang lebih dohir menurut akal kecuali wujudnya Allah amin tidak ada yang lebih dohir keberadaannya menurut akal kecuali keberadaan Allah dan tidak ada wujud yang ditemukan wujudnya hakiki ingat wujudnya hakiki wujudnya abadi dan semua sifat-sifatnya juga hakiki dan abadi fahami dan juga perbuatannya hakiki dan abadi hanya wujudnya Allah dan hanya wujudnya semua sifat-sifat Allah dan af'al Allah yakni semua perbuatan Allah apa alat penemu yang bisa menemukannya hanya akal makanya yang disindir oleh Allah dalam Quran afala ta'kilun gitu kan afala ta'kilun Allah berkomunikasi dengan akal kita Allah berkomunikasi dengan akal kita Allah kan tidak mempertanyakan kepada telinga tidak mempertanyakan kepada lisat tidak tapi yang diajak bicara oleh Allah siapa akal afala ta'kilun apakah kamu tidak berakal apakah kamu tidak berakal ya ini yang dimaksud ini yang ditanya ini akalnya artinya wahai akal apakah kan kamu tidak berfungsi ya sehingga kamu tidak mengenalku sehingga kamu kan tidak percaya kepada keberadaanku sehingga kamu tidak percaya kepada perbuatanku dan seluruh sifat-sifatku akhirnya karena kamu tidak mengenalku kamu tidak cinta kepadaku alasannya karena kamu tidak mengenalku andai kata kamu kenal pasti kamu cinta kepadaku dan kecintaanmu kepadaku dan tidak akan terbagi pasti alam hatimu dan alam perasaanmu tidak ada ruang yang kosong kan dari kecintaanku dari kecintaanmu kepadaku kalau kamu mengenalku pasti kamu akan merindukanku kamu akan ingin dekat selalu denganku kamu pasti ingin bertemu denganku pasti cita-citamu yang paling puncak hanyalah itu ingin selalu bersamaku ingin bisa memandangku ingin bisa mendengar firmanku pasti kalau kamu tahu kepadaku cita-citamu hanya itu kamu tidak akan mencintai dunia dan kamu tidak akan menginginkan dunia walau langit walau apapun hatta surga sekalipun kalau kamu kenal aku pasti yang kamu cita-citakan yang paling tinggi hanyalah aku dan perjuanganmu dalam hidupmu pasti perjuanganmu setujuannya adalah hanya aku kenapa kamu punya tujuan tidak karena aku tidak kan untukku seolah tidak ada hubungan denganku segala yang kamu perjuangkan hanyalah untuk memenuhi hawa nafsumu sendiri kan sekolah tidak ada aku karena apa karena kamu tidak mengenalku Allah andai kata kamu mengenalku aku ini siapa kan pasti kamu akan tuntuk kepadaku kamu akan mengagunganku mengagungkanku kamu akan bergantung segalanya kepadaku kalau kamu mengenalku pasti kamu akan selalu rido kepada tindakanku selalu sabar terhadap segala ujianku dan kamu akan selalu menjadi hambaku yang setiap detik dan menitnya bersyukur kepadaku karena segala kenikmatan yang ada pada diri kamu kalau kamu kenal aku semuanya bukankah aku yang menciptakan bukankah aku yang mendatangkan kepada kamu bukankah aku yang mengurus bukankah aku yang mengatur segala sesuatu lalu hari-harimu kalau kamu rasakan hidupmu penuh dengan ni'mat dari siapa ni'mat itu siapa yang menciptakan ni'mat kalau kamu kenal kepada aku Allah yang kamu takutkan hanyalah aku apa yang kamu takutkan ketika kamu mengenal aku pasti kamu akan takut dijauhi oleh aku pasti kamu akan takut diputuskan hubunganku denganmu itulah yang pasti kamu lebih takutkan dalam hatimu pasti kamu akan takut berubah dari cintaku menjadi benci dari riubok menjadi tidak riubok kepadamu dari sayang menjadi tidak sayang kepadamu pasti itu yang sangat kamu takutkan kalau kamu tahu kepadaku maka apakah kamu tidak berakal coba yang ditanya apanya mata kita bukan hidung bukan jasad bukan Allah ini bertanya apalah takilun kepada apa ya kepada akal artinya bagaimana wahai akal apakah kan kemampuhan untuk mengidrok menemukan aku tidak berfungsi kan ini yang dipertanyakan hafal takilun hafal takilun Allah 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 karena apa karena cuma akal saja yang bisa mengenal Allah maka ketika akal yang satu-satunya yang bisa mengenal Allah dikasih kemampuan untuk bisa mengenal Allah lalu akal ini tidak mau mengenal Allah melupakan Allah jelas murka Allah akan menimpa akan ditimpakan murka Allah siksa Allah seharusnya wahai akal kamu itu mengenalku seharusnya tapi kenapa kamu malah kafir kepada aku kamu tidak percaya kepada aku kan lalu kalau kamu tidak percaya apakah matamu bisa percaya tidak semua anggahota panca indra yang aku berikan kemampuan untuk bisa menemukan sesuai bidangnya tidak akan mungkin bisa menemukanku kecuali kamu wahai akal menurut matamu aku goib menurut telikamu aku goib menurut mulutmu aku goib menurut hidungmu aku goib menurut tanganmu aku goib tapi menurut kamu wahai akal aku ini adhar yang paling dohir wujudku ini seluruh ciptaanku kalau kamu sadar wahai akal seluruh ciptaanku semua alam semesta pasti pasti keberadaannya menurutmu ini keberadaan yang hanya diadakan oleh aku bukan keberadaan yang hakiki bukan keberadaan yang sejati sehingga kamu tidak mungkin kalau tahu kepadaku lalu kamu bersandar kepada semua alam semesta yang adanya hanya diadakan oleh aku dan semua ciptaanku akan aku rubah-rubah dan aku sirna kan kecuali ada beberapa ciptaanku yang aku abadikan kan manusia jin setan malaikat kan lalu surga neraka arash kursi law mafud dan kolamnya ini ciptaan-ciptaan yang akan diabadikan oleh Allah ada pun bumi dan seisinya binatang segala macam langit dan sepenuhnya matahari dan bulan dan bintang planet semuanya semuanya ada masa akhirnya seperti awalnya tadinya Adam tidak ada maka nantipun juga akan diadamkan kembali ya ini ditiadakan kembali bukan digaibkan tapi ditiadakan wah akal kalau kamu mengenal aku pasti ketika kamu menemukan semua ciptaanku maka yang kamu lihat hanyalah aku yang menciptakannya bukan yang diciptakan oleh aku tapi yang akan dilihat oleh kamu aku yang menciptakannya yang dilihat oleh kamu keberadaanku bukan keberadaan yang diciptakan olehku subhanallah faham maka seluruh panca indera yang ini panca indera ini ngeling ke akal ngeling ke akal ketika akalnya ini tersesat maka panca indera ini tidak akan bisa kan mengambil iktibar mengambil nasihat dari semua yang ditemukan oleh panca indera itu sendiri mata telinga hidung semua digunakan untuk meneliti alam ciptaan Allah sampai matipun walaupun beribu-ribu tahun tetap tidak akan mengenal Allah kenapa akalnya yang tidak mau mengenal Allah ada pun perintah Allah dalam Quran fanduru lihatlah itu kan bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit dan seisinya ciptaan Allah harus dilihat oleh kita ciptaan Allah harus didengar ciptaan Allah harus diresapi semua ciptaan Allah ini perintah Allah agar kita mengenal Allah itu bagi orang-orang yang akalnya sudah percaya kepada Allah dan akalnya merindukan Allah ingin bertemu Allah ingin dekat dengan Allah kalau ingin tahu kepada Allah lihat seluruh ciptaan Allah yang semuanya ciptaan Allah ini menunjukkan kepada Allah karena seluruh alam semesta ini ciptaan Allah yang diciptakannya menunjukkan kepada yang menciptakannya paham paham tidak musim hujan di lantai kita ada tapak kaki anjing bekas kaki anjing tahu kita itu bekas kaki anjing tahu ketika ada tanah bekas kaki anjing yang nempel di lantai serampi rumah kita kan kita yakin kepada adanya anjing itu dari mana bisa yakin kepada adanya anjing dari tapaknya bekasnya bukankah alam semesta ini tapak kekuasaan Allah tapak perbuatan Allah tapak kehendak Allah kan pahami oleh kita Allah 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 ini semua tanda-tanda yang mengarah kepada yang menciptakannya yang mengaturnya yang mengurusnya ketika panca indera ini mata hidung telinga mulut tangan dipertemukan dengan tanda-tanda Allah ini ini panca indera tetap tidak akan mengenal yang menciptakannya kalau akalnya tidak mau mengenal makanya walaupun ratusan tahun mengkaji ilmu alam sampai berhasil dari hasil observasi dan sebagainya penelitian itu penelitian ini bisa ciptakan itu ciptakan ini tetap akan semakin jauh dari yang menciptakan alam itu dan buktinya lihat siapa yang berhasil banyak penciptaannya hasil buah akalnya hasil buah hasil risetnya hasil penemuannya dan sebagainya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai matinya mereka tidak beriman kepada Allah dan turun-temurun mewariskan itu kepada anak cucunya punya gelar profesor-profesor profesor ahli di bidang ini di bidang ini tapi mereka tidak mengenal kepada Allah semua anggota tubuhnya jeli bisa menemukan rahasia-rahasia ciptaan Allah tapi tidak bisa menemukan yang menciptakannya kenapa karena kesesatan yang sesat itu mata telinga hidung tangan lidah atau keakalnya akalnya maka yang ditanya oleh Allah afala ta'kilun apanya ya akalnya akalnya yang ditanya Allah 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 maka cukup apa yang disyaratkan di dalam hadith Rasulullah s.a.w walaupun hadith ini diperdebatkan kan di kalangan para ahli hadith namun suhih makna hadith ini siapa yang tahu kepada dirinya sendiri pasti tahu kepada robnya robnya diri ini apa itu rob arti rob itu yang menciptakannya ini yang menciptakan diri kita yang mengurus yang mengatur segala suatu diri kita yang memiliki diri kita ini robnya karena setiap yang diciptakan menunjukkan kepada adanya yang menciptakannya setiap yang diciptakan menunjukkan kepada kan sifat-sifat that yang menciptakannya kepada perbuatan af'al yang menciptakannya kepada kan kekuasaannya kehendaknya yang menciptakannya kalau kita melihat kepada keadaan diri kita begitu istimewanya begitu hebatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki maka akal kita akan yakin kepada maha sempurnanya that yang menciptakannya pujian kita kepada yang diciptakan kan akan tertuju kepada yang menciptakannya ya akan tertuju faham maka pujian orang yang mengenal Allah kepada apapun yang diciptakan oleh Allah semuanya pujiannya murni kepada Tuhannya memuji apapun betapa indah dendaunan ini betapa betapa ya Allah pasti akan murni memuji kepada yang menciptakannya maka orang-orang yang mengenal Allah tidak akan berani menjelek jelekan ciptaan Allah tidak akan berani menghina ciptaan Allah kan ih kan kayak gitu kan istilah kita ih ini goreng patun ih ini peto ih min nah gak akan mungkin orang yang mengenal Allah gak akan mungkin karena akalnya mengetahui dengan sebenar-benarnya kepada zat yang menciptakannya yang mengaturnya yang menghandakinya ingat bahwa semua variatif ciptaannya menunjukkan kepada maha kuasanya Allah sewaktu sewaktu-waktu Allah memperlihatkan kekuasaannya bikin model baru ada manusia yang jari jemarinya enam ada ada yang manusia yang begitu lahir kakinya satu kepalanya dua umpamanya nah ciptaan siapa ini ini merupakan kekurangan bukan bukan merupakan kekurangan tapi merupakan model baru yang ini menunjukkan kepada maha kuasa dan maha menghendakinya sang pencipta kadang-kadang kan justru inilah yang lebih mahal lihat tukang lukis tukang lukis yang hasil lukisannya ternyata mahal dijualnya sampai ada yang miliaran tapi begitu kita lihat lukisannya menurut mata kita tidak jelas ya gak istilah kita abstrak gak jelas ini curat-coret 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 begitu kan menurut mata kita pelukis yang jago itu yang persis seperti foto ya yang persis dengan aslinya ini yang bisa disebut hebat oh kata pelukis kamu bodoh kamu bodoh itu kan itu mah cuma kamu yang bodoh saja andai kata kamu mengerti itu kan bahwasannya hasil lukisan seperti ini justru ini model yang lebih unik yang menunjukkan kepada betapa cerdasnya betapa hebatnya kemampuan pelukis ini ada ada bonteng bentimun yang merengkel kecil kan menurut kita ini kekurangan ini kurang sehingga kita mencibir menghinakan orang yang mengenal Allah tidak mungkin berani menghinakan tapi malah memuji subhanallah mahasuci Allah dari segala sifat kekurangan ternyata Allah kuasa bikin model mentimun yang seperti ini maka ketika istrinya Imam Syakik Al-Balkhi R.A. Al-Balkhi Al-Balkhi R.A. Ketika Imam Syakik membawakan kan mentimun itu kan istrinya lalu mengatakan kalau ini mentimunnya ya kecil ya ya petot gitulah petot istilah orang sunnah petot jelek gitu di pandangan mata apa yang diperintahkan oleh suaminya marah suaminya lalu suaminya memerintahkan kepada istrinya kamu harus syahadat kembali bukan cuma kamu harus tobat kepada Allah istighfar tapi kamu harus syahadat kembali dianggapnya oleh Imam Syakik Al-Balkhi iman istrinya sudah copot Allah gara-gara apa gara-gara menyebut mentimun kok kan jelek begini gitu kan lalu istrinya bersyahadat istrinya bertobat menangis lalu Imam Syakik bertanya kepada istrinya wah istriku kan coba jawab pertanyaanku ini kamu sebut jelek kalau sebutan kamu ditujukan kepada suamimu aku ini menurut keyakinanmu apakah kira-kira menurutmu kan suamimu ingin membawakan yang seperti ini untuk istrinya oh tidak oh berarti tidak nyambung kalau begitu yang kedua kamu kan cibiran kamu itu kepada mentimun itu ditujukan kepada yang tukang dagangnya kira-kira menurut kamu apakah tukang dagang mau dagang mentimun yang seperti ini kata istrinya tidak juga berarti tidak nyambung tidak nyambung cibiran kamu itu yang ketiga kalau cibiran kamu ini ditujukan kepada orang yang menanamnya kira-kira yang menanamnya menurut kamu ingin hasil dari tanamannya seperti ini oh tidak tinggal satu lagi kata Imam Syakir kan kepada yang menciptakannya Allah jadi cibiran kamu itu kepada suamimu tidak nyambung kepada yang menjual tidak nyambung kepada yang menanam tidak nyambung nanti kepada siapa akan nanya kepada Allah ada yang dihina Allah bagaimana hukumnya kamu menghina Allah dan kamu tidak sadar bahwa menghinakan ciptaan Allah adalah menghina Allah coba kalau kita ibu-ibu masak ya lalu dikasihkan sama suami lalu suami mencibir ini masakannya gak enak yang sakit hati itu apakah nasinya atau kita ya kita yang memasaknya yang memasaknya itu kan loh apalagi yang menciptakannya apa yang menciptakannya tidak akan tersinggung dan Allah maka coba belajar ini tauhid ini tauhid Allah 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 maka kita harus terus berusaha mendidik akal kita mengisi akal kita dengan hidayah dengan petunjuk dari Allah agar akal kita ini tidak tersesat karena kalau akal sudah tersesat semua panca indera ini akan ikut tersesat semuanya dan kedudukan akal menurut panca indera semuanya akal ini adalah raja sehingga ketika berbeda penemuan antara panca indera dan akalnya maka semua panca indera akan manut kepada akalnya karena kedudukan akal dalam penemuan panca indera akal ini raja mereka raja karena semua panca indera angkat tangan tidak akan bisa menemukan Allah yang bisa menemukan hanyalah akal menurut panca indera Allah itu gaib tapi kalau menurut akal Allah itu adhar kan Allah itu adalah yang paling dokhir karena keberadaan selain Allah keberadaan yang baru yang diadakan oleh Allah dan keberadaannya diatur oleh Allah dirubah-rubah oleh Allah diurus oleh Allah lalu sebagian besarnya disirnakan lagi oleh Allah lalu keberadaan siapa yang ditemukan oleh akal yang keberadaannya tetap tidak berubah tetap abadi keberadaan siapa ya keberadaan Allah yang ditemukan oleh akal makanya tidak mungkin akal yang beriman bergantung kepada selain Allah faham tidak mungkin akal yang beriman lalu takut kepada selain Allah tidak mungkin akal yang beriman lalu sedih ketika ditinggalkan oleh selain Allah mungkin akal yang beriman lalu cinta berat kepada selain selain Allah faham dan tidak mungkin akal yang mengenal Allah lalu membangkang kepada Allah tidak mungkin astagfirullah razi astagfirullah maka kalau begini kita sekarang faham kan yang dimaksud oleh agama ajaran Allah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus banyak istighfar kepada Allah kita harus banyak meminta ampunan kepada Allah harus banyak meminta ampunan kepada Allah dari apa dari kesalahan akal kita setiap kesalahan bisa disebut salah karena akalnya yang salah bukan karena mata yang salah panca indera yang salah karena semua perbuatan badan ini tanpa kan instruksi akal ini semuanya menjadi sia-sia disebut baik tidak disebut jelek juga tidak disebut benar tidak disebut salah juga tidak ada coba kalau kita umpamanya lagi naik mobil lalu tiba-tiba kita tidak tahu bahwa ada batu yang tergilas ban mobil kita lalu ban kita ini terpental ke badan orang sehingga Bocor umpamanya Dagingnya Terluka dia Dosakah kita? Tidak Tidak dosa Walaupun Kita harus Mengganti Kerugiannya Tapi tidak dosa Tidak dosa Kenapa tidak dosa? Karena tidak ada instruksi akal Faham tidak? Kita lagi ngelindur Lagi tidur Kita juga tidak ingat Lagi ngelindur Lalu kita bilang Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lalu baca fatihah Lagi ngelindur Ingat tidak kitanya? Tidak ingat Tapi menurut yang bangun Kita baca fatihah Walaupun sejuta kali baca fatihah Tapi bukan atas instruksi akalnya Apakah itu merupakan ibadah? Lah Tidak merupakan ibadah Taham? Segala ibadah yang dilakukan Tidak atas dasar Akalnya yang beriman kepada Allah Akalnya yang tunduk kepada Allah Yang taat kepada Allah Yang ikhlas karena Allah Semua peribadahannya Seperti orang yang ngelindur Apa bahasa Indonesia yang ngelindur? Mengigau Seperti orang yang mengigau Mengigau baca fatihah Mengigau sholat Mengigau saja Banyak shodakoh Tapi tidak karena Allah Sholat tidak karena Allah Berangkat ke pengajian Tidak karena Allah Ceramah Tidak karena Allah Apa saja tidak karena Allah Kalau tidak karena Allah Segala ibadah dan kebaikan tersebut Ibarat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengigau Mengigau Pengatur Penentu Benar dan salah Bukan mata Bukan paca indera Bukan ini Tapi akal kita Makanya Yang diajak bicara oleh Allah Akal Afala Tak hidun Afala tak hidun Afala tak hidun Allah 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 Faham Faham Alham Alhamdulillah Alhamdulillah Maka Tidak boleh menyebut Allah itu goib Kamu mau Mengatakan Allah goib itu Menurut apa Sekarang Yang menurut mata Goib Menurut telinga Goib Hidun Goib Lisan Goib Tangan Goib Baik Tapi menurut akalmu Allah itu Goib Lah Tidak Allah itu Tidak Allah itu Bahir Faham Faham Tidak Faham Tidak Lalu Kalau kamu berkata Bahwa Saya tidak percaya Kepada keberadaan Tuhan Keberadaan Allah Karena Tuhan Tidak bisa dilihat Jangankan Masalah yang diketahui oleh akal Dan tidak diketahui oleh akal Sekarang masalah yang tidak diketahui oleh salah satu panca indramu Sekarang Kalau kamu mengatakan begitu Saya akan kentut di hidung kamu Jangan marah Kentutin Bijit Kenapa saya akan kentutin Bau Kenapa kamu marah Apa yang kamu marahi Karena apa kamu marah Ya karena kamu kentut Bau ini kentut Kata siapa Apakah kentut itu ada Saya mau tanya Kan kamu bilang Saya tidak percaya Tuhan Karena kamu tidak melihat Apa kamu melihat kentut saya Nyelonong Gitu kan Ya enggak melihat Saya enggak lihat Kenapa kamu percaya Kepada yang tidak kamu lihat Kamu jangan percaya Kenapa kamu bilang ada Berarti kamu bilang ada Karena matamu percaya Kepada hidungmu Kepada hidung saja Percaya Matamu sudah percaya Kenapa Panca indramu Matamu tidak percaya Kepada akalmu Bukankah akal Kan Dalam pandangan semua panca indramu Adalah raja Ketika ada Berbentrokan penemuan Antara panca indra dan akal Kira-kira panca indra Akan manut tidak kepada akalnya Akan manut kepada akalnya Kan Paham tidak Maka ketika akalnya Meyakini Kepada keberadaan Yang menciptakan alam semesta Karena akal menghukumi Menghakimi Tidak mungkin ini semua ada Tanpa ada Zat yang mengadakan Tidak mungkin ini semua alam semesta Teratur tanpa ada Zat yang mengatur Tidak mungkin semua alam semesta ini Ada warnanya Tanpa ada Zat yang melukis Tidak mungkin alam semesta ini Ada bentuk Yang macam-macam Tanpa ada Zat yang Mengukirnya Tidak mungkin alam semesta ini Penuh dengan rahasia Dan hikmatan Pada zat yang menciptakan Dan yang menyimpan Rahasia tersebut Dan Pada ciptaannya Allah 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 Memang mata tidak melihat gaib Menurut mata Tapi akal yakin Gaib menurut telinga Tapi akal yakin Kata akal Dahir Menurut lisan Gaib Tapi kata akal Dahir Menurut tangan Gaib Kata akal Dahir Ketika kata akal Dahir Wujud Dan wujud Hakiki Selain Allah Wujudnya wujud Majazi Hanya wujud Diwujudkan Oleh Allah Yang maha wujud Yang wujudnya Hakiki Yang tidak Dimulai wujudnya Dengan Adam Dengan Ketidakadaan Berbeda Dengan wujud Yang diciptakan Semua ini Alam semesta ini Diawali Dengan Adam Dengan tidak ada Dan Lalu ada Sebelum malam semesta Diadakan Yang ada Hanyalah Allah Yang maha ada Sendirian Kan Lalu Allah Mengadakan Kan Apa yang dikehendaki Oleh Allah Lalu Adalah Di alam Wujud Makhluk Yang mana Alam wujud Makhluk Ingat Alam wujud Makhluk Adalah Alam wujud Yang diciptakan Oleh Allah Yang maha wujud Faham Dan Alam wujud Makhluk Tidak mungkin Bisa meliputi Wujud Allah Dan Tidak mungkin Wujud Allah Membutuhkan Alam wujud Makhluk Maka Tidak mungkin Allah terkurung Oleh waktu Karena waktunya Juga ciptaan Allah Tidak mungkin Allah terkurung Tempat Karena tempat Pun juga Ciptaan Allah Tidak mungkin Allah terkurung Jihad Ada timur Ada barat Ada selatan Utara Dan sebagainya Kan Faham Ada atas Ada bawah Kan Karena ini semua Ciptaan Ciptaan Allah Seperti yang telah Dibahas Di hari Senin yang lalu Malam selesai Yang lalu Bahwa Bagaimana mungkin Allah Bersemayam Di aras Kan Bagaimana mungkin Allah Bersemayam Di langit Dan di bumi Faham Bagaimana mungkin Allah Bersemayam Di semua Ciptaannya Kalau dimaksud Yang bersemayam Itu adalah Zatnya Allah Bagaimana mungkin Allah Berjihad Ada di atas Sementara Atas ini Jihad Bagaimana mungkin Allah ada Di depan Ketika kita Sholat Kan Allah di depan Tidak mungkin Bagaimana mungkin Allah ada di hati Kalau yang dimaksud Zatnya Kan Karena ini semuanya Adalah Ciptaan Allah Jalajalalu Wada Amin Maka jelas Sesatnya Akidah Orang yang Berakidah Allah Bersemayam Di aras Karena gara-gara Kesesatan Mereka Di dalam Memahami Firman Allah Ar-Rahman Al-Arsyistawam Lalu ada Yang berpendapat Allah Allah Fissama Di langit Sudah beda lagi Padahal aras Dengan langit Kan Dalam hadis Juga Ada Lalu Dia berhujah Allah di langit Bukankah tadi Allah di aras Tapi dalam ayat Yang lain Allah di langit Di semua langit Jadi semua langit Yang tujuh Lalu Lalu Wafil ardi Masya Allah Ya'lamu sirakum Wajah rakum Wajah Wajah Taksimu Wah Dan Allah Bersama kalian Dimanapun Kalian berada Lalu Kalau dimaksud Zatnya Bersama kita Ingat Maka ini Akan Menjadi Kelancangan Kita Dan Kesesatan Kita Kelancangan Kepada Allah Sudah Menuding Allah Membutuhkan Makhluk Sudah Menuding Allah Serupa Dengan Makhluk Bukankah Ini yang disebut Hakikat Syirik Buya Menemukan Orang yang Berpendapat Seperti ini Ada aliran Yang berpendapat Seperti Wahabi Keyakinannya Seperti ini Allah itu Bersama yang di aras Allah itu Ini faham Wahabi Hati-hati Faham Wahabi Semarkan Di internet Faham Wahabi Seperti ini Tapi Mereka Menuduh Musyrik Kepada orang Yang tawasul Padahal Musyrik Yang sesungguhnya Ketika Menganggap Allah itu Zatnya di aras Itu sudah Kufur Bahaya Sudah Kufur Kenapa Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Allah 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 Ada pun Para ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Ada yang Keyakinannya Memakai Cara Tafwid Apa Tafwid Pokoknya Menyerahkan Kepada Allah Apa yang Dikendaki Oleh Allah Tapi kan Tidak Dita'wil Tetap Maknanya Ar-Rahman Alal Arsistawa Bahwa Allah Yang Maha Kasih Sayang Alal Arsistawa Di atas Aras Istiwa Sudah Begitu Istiwa Saja Tidak Diartikan Apa Istiwa Istiwa Saja Begitu Yadullahi Faukaidihim Yad Allah Yang Dikehendaki Oleh Allah Kan Yang Dikehendaki Oleh Allah Intinya Dalam Keyakinan Tidak Ada Sedikitpun Keserupaan Antara Allah Dan Makhluknya Laisa Kami Sedih Syai'un Lihat Karena Allah Sudah Menyatakan Dalam Ayat Laisa Kami Sedih Syai'un Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Menyerupai Allah Baik Zatnya Sifatnya Af'alnya Begitu Pula Allah Tidak Menyerupai Makhlum Baik Zatnya Sifatnya Dan Af'alnya Kan Faham 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 Tidak Alhamdullillah 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 La ilaha Illallah La ilaha Illallah Orang yang mengucapkan La ilaha Illallah Yang Faham Kepada Allah Tidak Akan Sama Dengan Nilai Orang yang Mengucapkan La ilaha Illallah Yang Tidak Faham Kepada Allah Ketika Menyebut Allah 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 Orang yang Faham Kepada Allah Nilainya Satu Kali Saja Tidak Akan Bisa Disamai Dengan Jutaan Kali Ucapan Allah Allah Dari Orang Yang Tidak Faham Kepada Allah Maka Inilah Yang Dimaksud Oleh Sebagian Ulama Yang Mengatakan Nafasnya Orang Yang Ahli Hakikat Tauhid Dibandingkan Dengan Amal Soleh Semua Manusia Dan Bangsa Jin Masih Berat Timbangan Nafasnya Ahli Hakikat Tauhid Yang Yang Hatinya Terus Musyahadah Kepada Allah Nafasnya Saja Masya Allah Nafasnya Saja Karena Dia Sedang Dalam Keadaan Masya Allah Ma'rifat Kepada Allah Usul Ilallah Kan Ada Yang Fana Masya Allah Bagaimana Mungkin Bisa Disamai Dengan Sholat Kita Sahum Kita Haji Kita Ibadah Kita Sementara Hati Kita Sedang Sholat Tapi Hatinya Tidak Ingat Allah Ingat Kepada Allah Tapi Ingatnya Ingat Orang Yang Bodoh Kepada Allah Ingat Orang Yang Bodoh Kepada Allah Beda Dengan Ingatnya Orang Yang Mengerti Allah Paham Tidak Masya Allah Suatu hari Ada Dua orang Ini Cerita Apa Namanya Cerita Karangan Tapi Cerita Karangan Ini Masya Allah Inspiratif Memberikan Inspirasi Kepada Kita Ada Dua orang Lagi Berjalan Di Pinggir Jalan Lalu Ada Solokan Pengen Jalan Disana Banyak Sampah Sampah Plaksik Macem Macem Ada Bekas Aku Ada Sebeginya Ya Lalu Yang Satu Temannya Sambil Memijit Hidungnya Na'udhu Billah Berkata Na'udhu Billah Banyak Sampah Lalu Teman Yang Satu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini cerita Inspiratif Dunia Bukan Akhirat Menurusan Akhirat Apa Karena Yang Satu Menyebut Na'udhu Billah Lihat Berserahkannya Sampah Yang Akhirnya Menjijikan Lalu Bau Lalu Ya Dalam Fikirannya Bahwa Sampah Itu Tidak Berharga Tapi Kenapa Yang Satu Orang Mengucapkan Alhamdulillah Karena Dia Melihat Ada Keuntungan Besar Dalam Sampah Saya Bisa Jadi Kaya Dengan Sampah Ini Angkut Sampah Kan Masya Allah Akhirnya Plastiknya Dijual Didaur Ulang Dan Sebagainya Akhirnya Menjadi Orang Yang Kaya Raya Karena Apa Karena Sampah Jadi Ada Yang Melihat Sampah Itu Mengerti Tentang Sampah Baru Mengerti Segitu Sudah Alhamdulillah Jadi Ada Orang Yang Tahu Allah Tapi Sebetulnya Tidak Mengerti Tentang Allah Tidak Mengerti Tentang Allah Orang Yang Mengerti Tentang Air Saja Berapa Triliun Penghasilannya Sampai Saat Ini Pemerintah Menghasilkan Masya Allah Penghasilan Yang Besar Dari Listrik Gara 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 Ada Orang Yang Mengerti Tentang Air Begitu Melihat Air Wah Duit Jadi Kelihatan Dolar Numpuk Kan Tapi Kalau Orang Yang Biasa Biasa Melihat Air Itu Barangkali Ini Dianggap Musibah Atau Barangkali Ini Hanya Keuntungan Disebut Wah Ini Ikan Cuma Ikan Doang Atau Bawa Air Untuk Mandi Doang Keuntungannya Dapat Segitu Ya Tapi Orang Yang Mengerti Tentang Air Baru Sedikit Saja Allah Kasih Pengertian Ternyata Air Bisa Menjadi Masya Allah Alilan Listrik Yang Dahsyat Dan Sebagainya Akhirnya Bisa Menjadi Masya Allah Apa Duit Yang Melimpah Yang Tidak Hentinya Dan Juga Bisa Menjadi Solusi Bagi Kebutuhan Hidup Manusia Subhanallah Binatang Dan Sebagainya Dengan Alilan Listrik Membangun Memakai Listrik Memasak Mencuci Dan Sebagainya Kan Nyetrum Belut Oke Pakai Listrik Ya Gak Ya Gak Hatta Orang Bisa Membunuh Pakai Apa Pakai Listrik Allah Amin Hayati Oleh Kita Hayati Oleh Kita Baru Mengenal Tentang Listrik Yafqohu Anil Listrik Kalau Orang Yafqohu Anil Listrik Sudah Begitu Masya Allah Merasa Beruntung Bagaimana Orang Yang Yafqohu Anillah Yang Mengerti Tentang Allah 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 Masya Allah Namun Begitulah Kebodohan Telah Selalu Bersemayam Dalam hati Dan Kebanyakan Manusia Tidak Ingin Menghilangkan Kebodohannya Yang Membutakan Hatinya Dari Tuhannya Ini Kebanyakan Kebanyakan Buktinya Kebanyakan Manusia Yang Tidak Beriman Kepada Allah Alhamdulillah Faham Tidak Sekarang Ini Mengkaji Tauhid Mengkaji Aqa Aqa Tentang Akidah Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Fahami Hayati Terus Fikirkan Terus Sehingga Kita Bersikap Kepada Allah Harus Bagaimana Akan Berubah Nanti Kalau Mengerti Bersikap Kepada Makhluk Juga Harus Bagaimana Sedikit Saja Seperti Gambaran Yang Tidak Akan Mungkin Berani Menghina Siapapun Karena Sudah Tahu Allah Sudah Mengenal Allah Sekarang Kita Faham Hadis Siapa Yang Tahu Dirinya Past Tahu Rab Ya 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 Karena Ini Yang Diciptakan Kalau Kita Hayati Pasti Akan Memberikan Keyakinan Kepada Akal Kita Kepada Keberadaannya Yang Menciptakan Kita Makanya Kalau Tafakur Sebelum Tafakuri Yang Jauh Tafakuri Yang Dekat Saja Ingat Cerita Apa Dulu Ada Salah Satu Jamaah Dari Sumedang Lalu Ngajak Apa Kemana Kalau Gak Salah Saat Itu Ke Pengandaran Apa Kita Tadabur Alam Pengandaran Apa Jawaban Apa Sini 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 Lihatlah Cerita Tentang Kukul Cerita Tentang Rambut Dan Sebagainya Apa Itu kan Boro Boro Kesana Ini Juga Belum Selesai Mentafakuri Mentadaburi Ciptaan Allah Dibiri Apa Sendiri Akhirnya Orang Itu Jadi Gak Jadi Yang Tadinya Mau Tadabur Alam Tadabur Alam Tapi Kepada Diri Sendirinya Tidak Tadabur Nah Mau Tadabur Kepada Yang Jauh Untuk Mengetahui Yang Menciptakan Kita Pertama Tama Kita Harus Mengetahui Kita Ini Tadaburi Tafakuri Yang Bener Tafakuri Kalau Sudah Bener Menafakuri Diri Kita Kita Pasti Mengenal Allah Kalau Sudah Mengenal Allah Bener Bener Nanti Sikap Kita Kepada Allah Bener Sikap Kita Kepada Sesama Makhluk Allah Tidak Jangan Jadi Ekol Ekolan Itu Cuma Alasan Mau Main Main Mau Piknik Sebetulnya Tidak 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 Jangan Sampai Sia Sia Diniatkan Tadabur Tidak 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 Ekol Ma Wawusum Jengkol Aya Kusum Na Ekol Ma Wawusum Na Ekol Kalloh Rek Ekol Allah 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 Sudah 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 Mudah Mudahan Ini Kalimat Manfaat Bagi Buya Dan Bagi Yang lainnya Dan Mohon Maaf Lagi Bahwa Pengajian Yang Senen Ini Ditambah Lagi Diperpanjang Ya Dari Badasar Masya Allah Sampai Saat Ini Mohon Maaf Yang Terganggu Waktunya Barusan Bu Ya Akan Cerita Sama Ibu Cerita Tuh Tuh Ini kan Sudah Masya Allah Ditambah Lagi Waktunya Tuh Barangkali Ada Mustami Yang Merasa Terganggu Dan Sebagainya Itu Khawatir Ada Yang Merasa Terganggu Saya Sudah Dua Kali Kesini Dikira Sampai Maghrib Selesai Saya Ada Pekerjaan Ada Itu Dan Ini Lalu Ditambah Lagi Ini Waktunya Mohon Maaf Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mau Memahafkan Alhamdulillah Harus Minta Maaf Walaupun Ini Kebaikan Ini Kebaikan Tidak Boleh Egois Karena Orang Juga Punya Kewajiban Yang Lainnya Harus Minta Maaf Minta Maaf Kepada Semuanya Allah Tadi Mau Memaksakan Waktu Kesini Kan Sebelum Maghrib Masih Ada Waktu Tapi Seperempat Jam Ada Waktunya Lalu Seperempat Jam Jangan Sampai Jauh Jauh Ada Yang Hadir Dari Jauh Jauh Hadir Disini Lalu Menemukan Keilmuan Padahal Kita Masih Haus Dengan Ilmu Tapi Yang Merasa Haus Masalahnya Bagaimana Orang Yang Hadir Itu Yang Merasa Kenyang Mohon Maaf Bagi Yang Merasa Haus Mungkin Alhamdulillah Seneng Pinginnya Seperti Ini Terus Bahkan Ditambah Lagi Itu Bagi Yang Merasa Tapi Bagaimana Kalau Yang Hadir Merasa Kenyang Udah Saya Dari Rumah Merasa Kenyang Cuma Digusur Gusur Gak Cik Gitu Kan Dibaksakan Allah Sekian Buya Dan Buya Tidak Bisa Menjadi Imam Dulu Ini Ada Sedikit Di Kepala Berdarah Hanya Ma'fu Untuk Sendiri Tapi Tidak Mampu Tidak Ma'fu Untuk Menjadi Imam Ma'fu Untuk Sendiri Tapi Tidak Ma'fu Kalau Ada Upamanya Luka Lalu Masih Ada Darahnya Kalau Jadi Imam Gak Bisa Kalau Jadi Mamu Bisa Jadi Mamu Kan Buya Belum Di Ini kan Mau bersih Bersih dulu Ya Allah 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 Sekian Dari Buya Sekali lagi Mohon Maaf Bener nih Memaafkan nih Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbah